Virgon harus tetap membagi royalti lagu ke Inara Rusli setelah bandingnya ditolak. Penyanyi Virgon harus membagi dan menyerahkan setengah royalti pendapatan bersih kepada Inara Rusli. Di samping itu Virgon wajib memberi Inara Rusli nafkah idah sebesar 75 juta rupiah dan mut'ah 60 juta rupiah, juga nafkah buat anak-anaknya. Masing-masing anak Virgon wajib diberi nafkah 10 juta rupiah per bulan. Mantan suami Inara Rusli juga harus membayar biaya pengasuhan dan pendidikan ketiga anaknya 15 juta rupiah per bulan. Diketahui pengadilan tinggi agama Jakarta menolak pengajuan banding Virgon atas putusan cerai dengan Inara Rusli. Penolakan banding Virgon tersebut dapat dilihat dari dokumen hasil putusan di pengadilan tinggi agama Jakarta. Dokumen tersebut diperlihatkan oleh kuasa hukum Inara Rusli kepada rekan media. Terima kasih telah menonton!